Tapi kita pantau bagaimana kondisi di wilayah Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pasca perayaan tahun baru. Pasca perayaan tahun baru, dan di sana juga akan pastinya padat akan wisatawan. Kita pantau dengan Brigadir Medina ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Brigadir Medina. Selamat pagi. Selamat pagi. Melaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor kesendatan yang perlu Anda antisipasi. Dapat merasa memang sejak kemarin pukul 18.00 hingga tadi pagi, diperlakukan penutupan atau pengalihan arus lalu intas di kawasan ini. Namun saat ini sudah diperlakukan normalisasi di kedua arahnya. Ada pun pemberlakuan rekayasa arus lalu intas seperti one-way ataupun kontraflow akan dilakukan berguna menghindari kepadatan atau lonjakan arus lalu intas dan bersifat situasional. Kemudian arus lalu intas dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta maupun Ciawi pagi hari ini dalam situasi kondusif lanjar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selanjutnya kondusif lanjar normalisasi berkisar 30 hingga 50 kilometer per jam. Dapat merasa pemberlakuan ganjil genap sudah dilakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 kemarin dan akan dilaksanakan hingga hari ini. Pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini yakni ganjil sebelum Anda melaksanakan perjalanan. Dan bagi para wisatawan yang akan melaksanakan perjalanan balik, pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum berkendara. Dapat merasa bagi Anda yang ingin mengupdate situasi arus lalu intas tergini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 911-19. Dan kami juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024. Selamat pagi dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio.